Perodaan kontra kembali dilegalkan beca oleh Pemprov DKI Jakarta di jalanan Ibu Kota terus bergulir. Setelah mendapat kritik DPRD DKI, kini Polda Metro Jaya juga ikut buka suara terkait rencana revisi Undang-Undang No. 8 tahun 2017 tersebut. Ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu Malam, Kasubnit Gakum Direkturat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, AKBB Budianto, meminta agar Pemprov DKI kembali mengkaji wacana tersebut secara seksama. Selain rawan kecelakaan, beca juga dikhawatirkan akan menambah semperaut jalanan Ibu Kota. Mentar itu pihak Dinas Perhubungan Pemprov DKI Jakarta membeberkan alasan pemprov akan kembali melekalkan beca di jalanan Jakarta. Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sikit Wujat Moko bahkan menegaskan, perlu kajian lanjutan mengenai wilayah operasi beca agar lebih bijak. Di area-area tertentu itu masih ada, nah ini kita juga harus melihat karakteristik kawasan, karakteristik penduduk yang ada gitu. Tapi sekali lagi, bukan artinya mereka tidak pintu, bukan artinya mereka bisa sebebas-bebasnya. Pemprov DKI Jakarta telah mengumpulkan serikat beca di seluruh Jakarta untuk melakukan pendataan jumlah beca yang dapat beroperasi. Pemprov memastikan jumlahnya tidak akan lebih dari yang telah disepakati tersebut. Inanjar Hanggarawan, laporkan untuk NET.